Babak delapan besar di ajang pekan olahraga pelajar daerah atau Pobda Provinsi Aceh yang mempertemukan Kota Langsa dengan Aceh Selatan nyaris ricuh. Wasil terpaksa mengeluarkan kartu merah untuk dua pemain dan empat kartu kuning. Pertandingan sepak bola Pobda ke-17 di Aceh Timur semakin alot. Laga Kota Langsa melawan Kebupaten Aceh Selatan di Stadion Monsikureng, Aceh Timur lagi-lagi nyaris rusuk. Sejak awal pertandingan, kedua tim melakukan berbagai pelanggaran hingga seorang pemain dari Aceh Selatan terpaksa diboyong keluar karena cedera. Wasil yang dipimpin Mustafa Kamal di laga tersebut pun tak segan-segan mengeluarkan kartu merah untuk dua pemain yang kasar dari kedua kesebelasan. Sedangkan kartu kuning diberikan dua untuk pemain Kota Langsa dan dua untuk tim Aceh Selatan. Pelatih cabur sepak bola Kota Langsa, Fakhrul Razi mengatakan, sejak awal telah menolak pertandingan dipimpin Wasil Mustafa Kamal, namun tim tetap menerima kekalahan. Kami meragukan kepimpinan Wasil dari Mustafa Kamal, karena dari pertama kami mengajukan protes terhadap ke PSSI dan ke Panitia Penyelenggara, POPDA Aceh. Jadi memang surat secara resmi dan secara alisan yang sudah kami sampaikan, kami Kota Langsa tidak mau dipimpin oleh Wasil Mustafa Kamal, yang menurut kami Wasil yang sangat-sangat jelek. Akibat kekalahan 0-1 dari Aceh Selatan, Kota Langsa gagal melangkah ke semifinal pada event POPDA ke-17 tahun 2024. Dari Kabupaten Aceh Timur, Ismail Abda Ainyus melaporkan.